Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kita sudah lihat di belakang saya ini sudah ada pialanya yang sudah dipajang sejak tadi pagi. Itu akan membuat mereka semakin semangat untuk bisa memperebutkan juara pertama dan merebutkan total hadiah tersebut. Nah pastinya Anda pemirsa semuanya jadi penasaran kan siapa saja yang akan jadi pemenang pada hari ini. Tunggu saja dan jangan kemana-mana. James Byron sebagai penggolop juara profesional asal Skotlandia ini berhasil menjadi juara pertama golferainer turnamen yang memperoleh trofi dan uang tunai sebesar 17.500 USD. Oke pemirsa senang sekali kita sudah sampai di penghujung acara dan sudah kelihatan nih siapa saja yang akan menjadi pemenang. Salah satu pemenang utamanya sudah ada di samping saya. Halo James, bagaimana kamu? Bagaimana kamu merasa menjadi pemenang untuk turna hari ini? Sangat bagus. Oke, apa pendapat kamu tentang kursus ini? Kursus ini? Kursus ini? Kursus ini sangat bagus. Kursus ini salah satu pemenang saya sekarang. Oh ya? Kursus ini pertama kali kamu datang ke Indonesia atau pernah kamu datang ke Indonesia? Saya datang ke beberapa kali, saya bermain beberapa pemenang di Indonesia dan ini pasti kursus ini saya favorit. Ah, bagus. Oke, mungkin kamu bisa beri pendapat kamu tentang kompetitor lainnya? Ya, pasti. Ini adalah pemenang yang kuat ini minggu. Semua pemain yang terbaik di turun yang kami bermain. Dan skornya sangat rendah. Jadi, saya sangat senang untuk datang ke dalam pemenang yang kuat ini. Dan kemudian, bagaimana kamu mempertimbangkan keadaan kamu untuk menang ke dalam kompetisi ini? Bagaimana saya mempertimbangkan keadaan ini? Saya tidak tahu, saya mulai dengan 64 hari pertama hari. Kemudian, saya mempunyai keadaan yang terbaik dan kelihatan kekuatan saya. Tapi, saya berhasil mengembangkan keadaan dan mempunyai beberapa pemenang terakhir. Dan kemudian, terutama, saya berhasil mengembangkan keadaan dan mempunyai keadaan yang terbaik. Aha. Dan kemudian, ini pertama kali kamu? Sementara itu, William Sayyuddin, pegelob asal Indonesia yang sehari sebelumnya sempat leading dengan skor 209 under 7, ia pun akhirnya keluar sebagai run-up. Nah, Pak Mirsa, kalau Anda tertarik pada golf dan Anda ingin memenangkan setiap pertandingan, Anda harus menciptakan banyak berdi. Nah, berdi itu adalah under dari nilai, dari par yang sesungguhnya itu ya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada yang menciptakan banyak berdi di lapangan tadi. Langsung saja. Dengan saudara... William Sayyuddin. Nah, bagaimana ceritakan dong pengalaman Anda? Menciptakan banyak berdi di lapangan ini yang menupakan nilai yang terbaik ya di sejauh ini ya? Selama aku main sih, ini yang paling rendah aku main ya. Oh, itu yang paling rendah ya? Di turnamen yang sebelumnya atau sampai... Sampai sampai karir kali, kali ini yang paling rendah. Iya. Oke, tapi gimana nih perasaannya sampai sejauh ini cukup puas nggak? Puas banget lah hari ini. Tapi puas banget ya? Tapi Anda sudah mengalahkan George, Rory dan juga Andik ya. Itu mewakili Indonesia lagi. Iya. Apakah, bagaimana tanggapan tentang hal itu? Kalau aku sih nggak terlalu fokus sama pemain yang lain ya. Soalnya golf itu kan melawan diri sendiri dan melawan lapangan gitu. Kalau kita kan sebagai... Terbuka peluang. Terbuka peluang. Terbuka peluang. Bahkan kita ingin mereka bukan hanya ikut di Indonesia. Kalau bisa di negara ASEAN, negara Asia dan dunia. Dan untuk itu, seperti yang Indonesia, juara Indonesia hari ini, Wilhelm. Dia itu belajar golf di Amerika Serikat. Dapat beasiswa. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ya, yang punya talenta, kita kirim ke luar negeri untuk belajar. Tapi... Oh, dapat beasiswa kan? Dapat beasiswa dari Amerika. Oke. Untuk sekolah dan belajar golf. Nah, diharapkan yang Indonesia amatiori ini bisa juga demikian. Nah, dengan demikian sebab Amerika masih tetap kiblat golf dunia lah. Korea itu hebat karena dari Amerika. Untuk turnamen seperti ini, akan apa dilanjutkan kembali dalam tahap satu tahun ke depan? Atau dalam jam waktu yang cukup dekat? Tidak, setahun sekali lah. Setahun sekali, ya. Tapi kita mengharapkan bahwa pengusaha-pengusaha yang lain bersedia juga menjadi sponsor. Oke. Untuk turmen A, B, C, sehingga kita banyak turmen sepanjang tahun. Kalau bisa, tiap minggu ada pertandingan. Oke. Terus harapannya untuk pemuda-pemuda Indonesia supaya bisa jadi pemenang dan terus bangkit untuk memajukan golf Indonesia bagaimana? Harus rajin berlatih. 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 Dan di Indonesia cukup banyak lapangan golf sekarang ini. Rajin berlatih. Seperti yang Willem itu juara. Eh bukan. Yang juara dari Surabaya sekarang ini. Siapa? Tirto. Itu dia berlatih Surabaya. Hmm. Dan dia orang tua dia bukan pemain. Saya Mordaya Po. Saya ketua PGI 2014 sampai 2018. Jadi. Pak Pak. Saya mau bertanya-tanya sedikit. Nah bagaimana perasaan Bapak telah menyelenggarakan acara yang Ciputra golf pernah turnamen kali ini? Begini PGI itu persatuan golf Indonesia. Jadi makin banyak turnamen. Makin banyak pertandingan. Itu membantu golf Indonesia yang luar biasa. Ini luar biasa. Pak Budiarsa, Pak Ci lain-lainnya. Itu sehingga golf Indonesia itu berkembang. Hal inilah yang kita inginkan. Makin banyak pertandingan. Makin banyak pertandingan. Sehingga golf Indonesia itu makin maju. Juga profesional. Juga amatur yang dihitungkan. Nah ini kan pertandingan pertama kali yang diadakan oleh Ciputra. Mewakili Asian Development Tour. Apakah ada kendala atau misalnya tantangan dari pihak turnamen ini? Oh tidak. Ini begini. Asian Development Tour itu diadakan di Pak Ci. Mungkin tiap tahun ada terus. Ada lagi Asian Tour. Ini Asian Development Tour. Jadi bagus. Bagus. Jadi. Ya itu. Asian Development Tour itu untungnya. Sehingga sedikitnya bisa 50 pemain Indonesia masuk. Kalau Asian Tour Indonesia masih belum. Jadi pemainnya masih sedikit. Jadi ini sangat bagus sekali lah. Oke. Jadi acara ini mendukung pegolof dari Indonesia ya? Ya. Betul. Ada harapan khususnya bagi kaum-kaum muda pegolof Indonesia supaya makin maju lagi? Dengan adanya Indonesia menang tadi. Yaitu pemain Indonesia yang terbaik untuk pro. Ya nomor 2 lah. Nomor 3. William. Jual Tirto. Pemain Tertor. Itu membangkitkan kepercayaan diri sendiri. Untuk orang Indonesia. Dengan digelarnya turnamen ini. Murdayapo sebagai Ketua Perhimpunan Golf Indonesia berharap. Dengan sering mengadakan turnamen seperti ini. Maka semakin terbuka peluang yang bagus untuk para pegolof Indonesia. Elika Putri Muhammad Kurniawan, Rio Handoko, Banten TV melaporkan.